Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'duh Sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya Bersama saya Ruchi Ardi yang insya Allah akan menemani antem semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan bahas bersama-sama Pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab dari sudut penanggagama Bersama dengan para narasumber kita yang insya Allah sudah sangat fakih ke ilmuannya Nah, seperti biasa teman-teman Saya ingin menyapa terlebih dahulu Untuk terus, eh untuk terus kan Jadi kebiasaan ya Saya ingin menyapa terlebih dahulu Apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan saya Lola fiat ya Dan teman-teman yang sedang Apa namanya Sedang sakit Semoga di Segera dianggap penyakitnya Dan diberikan kesembuhan Yang terhapus Dan berguguran dosa-dosanya Amin ya Rupal Alamin ya Nah teman-teman Seperti biasa Saya ingin mengajak terlebih dahulu Nah, ini baru benar ya Mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus menggodara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Kembali WhatsApp 0852-9667-1046 Wapabilantum Semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut peragama Silahkan tanyakan langsung Baik langsung aja Di pertanyaan pertama ini Kita coba hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Saya pengangguran Dan sudah menikah Saya ingin sekali Sholat di masjid Namun saya khawatir Dikira masyarakat Kalau saya Akan ke masjid Ketika Saya Menganggur Sudah menganggur Baru mau ke masjid Gitu Ustadz Kebetulan tetangga saya ini Juga menganggur Ini bagaimana Ustadz Pohon pencerahan Mengenai tentang Sholat berjamaah Ke masjid Secara hukum Dikatakan para ulama Bahwasannya hukumnya Adalah wajib Bagi laki-laki Kewajiban ini Adalah satu kewajiban Yang harus dilakukan Subuhat Yang dibangun oleh setan Maka kata Ibn Qayyim Adanya beberapa perangkap Iblis Agar anak Adam Terjerumus Untuk tidak menjalankan Kewajiban Salah satunya adalah Menawarkan Tentang kesyirikan Agar dia jauh Dari beribadah Kepada Allah Kemudian dikatakan Adalah menawarkan Tentang pekerjaan Muharram Juga ketika Tidak bisa Maka Menawarkan pekerjaan Halal Adalah dengan Berdiam di rumah Subuhat yang Ditanamkan oleh Iblis Dikatakan Agar apa Agar kita tidak Menjalankan kewajiban Maka Si yoginya Seorang muslim Meninggalkan Keraguan Subuhat Godaan Orang lain Atau Ucapan orang lain Yang bisa Membuat kita Meninggalkan Kewajiban Yang diwajibkan oleh Allah Dengan Rasulnya Jadi si yoginya Kita bagaimana Makanya kita harus Dengan istiqomah Dengan kuat Mengatakan Tidak bagi mereka Tapi Ia kepada Menjalankan Kewajiban Kepada Allah Subhanahu Ia Syukran Jazakallah Khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah ini penting Teman-teman ya Yang disampaikan oleh Ustaz Muslim Tadi bahwasannya Terkait dengan Ibadah Ibadah Kepada Allah Kita itu Memang harus Mementingkan diri kita Ya teman-teman Bukan karena Omongan orang lain Jadi yang namanya Adanya Omongan orang lain Sehingga kita Jadi timbul Keraguan Keraguan ini Harus kita tinggalkan Teman-teman Omongannya itu Mungkin Bisa jadi Itu adalah Godaan ya Godaan dari Syaiton mungkin Yang memang Tujuannya untuk Menggoyahkan Iman kita Menggoyahkan Niat ibadah kita Ketika kita ingin Sholat di masjid Seperti itu Ya Kita ada Udah tergerak nih kan Hati kita untuk Sholat di masjid Namun karena ada Omongan tadi Jadi tergoyahkan kita Ini Harus kita tinggalkan Omongan-omongan Seperti ini Jadi kita tetap Kekah aja Karena Keutamaan soal di masjid Memang sudah Diperintahkan oleh Allah SWT Jadi Karena Niat kita adalah Untuk Beribadah Dan untuk Meningkatkan Tentunya Meningkatkan Nilai ibadah kita Maka kita harus Gas terus ya Gaskan Jangan ragu Dan Kalau Bisa Kita ajak aja Yang teman kita yang Nganggur tadi juga Tetangga tadi juga Jadi Dia gak banyak Apa ya Gak banyak omongan lagi Dia ikut juga Semoga dia mau ikut Kan gitu Pelan-pelan kita aja Tiap hari Mana tau Tergerak juga Artinya Untuk ikut Salat di masjid Seperti itu Semoga Terserahkan Dan jangan khawatir ya Teman-teman ya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Apakah berkahnya Air zam-zam Masih ada Apabila tercampur Dengan air Kutih Biasa Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz muslim ya Terkait Pengangguran Adanya selentingan Atau omongan Atau cibiran lah Kita katakan lah ya Tunggu menganggur dulu Baru mau sholat ke masjid Nah ini Tadi sudah disampaikan Oleh Ustaz muslim Bagaimana kita menyikapi Hal-hal demikian Buat teman-teman yang Merasakan Ingin bertanya Hal yang sama Nah itu tadi Sudah ada jawabannya Jawabannya Kalau ketinggalan Bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Nah di pertanyaan kedua ini Ini terkait dengan Air zam-zam Air zam-zam ya Namun sebelum saya bacakan Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penagama Silahkan tanyakan langsung Kita akan hubungi Ustaz Untuk pertanyaan yang kedua Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Apakah berkahnya Air zam-zam Masih ada Apabila tercampur Dengan air putih Biasa Mohon pencerahan ya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah memang air zam-zam itu masih ada berkahnya Ketika memang dicampur dengan air yang lain Perlu kita fahami dulu Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam riwayat Ibn Umajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Air zam-zam itu tergantung Untuk apa dia diminum Jadi banyak yang dilakukan Yang bisa dilakukan oleh orang yang minum air zam-zam Mungkin dia berniat minum agar dia kenyang Mungkin orang yang berniat Supaya dia pintar Supaya kuat hafalannya Dalam menghapal Al-Quran Dan seterusnya Supaya dia pintar Supaya dia kuat hafalannya Terserah yang penting tentu kebaikan Maka tidak ada mengapa Inilah salah satu keutamaan air zam-zam Yang ada di Makkah Al-Mukarram Nah bagaimana kalau zam-zam ini dicampur Dengan air yang lain Sheikh Jibrin Rahimahullah Ta'ala Memberikan komentarnya terkait dengan Ali Al-afdol adnusyarab zam-zam wahda Kata beliau yang paling afdol itu adalah Kita meminum zam-zam dengan sendirinya Artinya sendirinya tidak dicampur baur Dengan air yang lain Nah kalau sendirinya dicampur Para ulama menjelaskan Bahwa kalaulah air zam-zam itu Dicampur dengan air putih biasa Maka sesungguhnya keutamaan Air zam-zam itu masih ada Bukan hilang Itu masih ada Masih ada tetapi kata mereka Tidaklah apa namanya ini Air zam-zam itu Yang sudah dicampur dengan Air putih tadi Memiliki keutamaan Sebanyak air yang dicampurkan tadi Contoh air zam-zamnya umpamanya satu Satu gelas Lalu dicampurkan air satu jeregen umpamanya Apakah semua air yang satu jeregen tadi itu mendapatkan keutamaan? Enggak Keutamaannya tetap sekedar air zam-zam tadi Dibikin kata para ulang Jadi keutamaan dia ada Tapi besarnya keutamaan itu Sebesar air zam-zam yang kita masukkan Karena memang tidak bisa Tidak ada air yang lain di peratus permukaan bumi ini Yang memang memiliki keutamaan Yang dibidikan oleh Yang ditampaikan oleh Nabi SAW Kecuali air zam-zam kan begitu Kecuali air yang dirukyah barangkali Itu kan memiliki keutamaan lain Karena sudah dirukyah gitu kan Tapi pada hakikatnya bahwa Zam-zam lah satu-satunya yang telah diberikan Rekomendasi oleh Nabi SAW Intinya bahwa Kalau air zam-zam itu dicampurkan dengan air lain Masih boleh kita menggunakannya Tetapi keutamaannya Itu hanya sekedar sebesar air zam-zam yang dimasukkan Tidak dia Tidaklah semua yang satu jeregen tadi itu Jadi memiliki keutamaan sendiri Tidak Dia hanya keutamaan itu tetap Apa namanya ini Sekedar air zam-zam yang dimasukkan ke dalam Kedalam jeregen tadi Tidak lebih dari itu Sehingga dengan demikian memang Yang afdal adalah kita Meminum air zam-zam sendirinya Tanpa kita campurkan dengan yang lain Allahu ta'ala Iya syukur Jazakallah khairan Ustadz al-shid Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman ini terkait air zam-zam ya Ternyata Tadi pertanyaannya kan Apakah Berkahnya air zam-zam masih ada Apabila tercampur dengan air putih biasa Nah ternyata jawabannya adalah teman-teman Masih ada Namun Tidak seutuh Atau Tidak Seperti Kalau air zam-zam itu Kalau Sepenuhnya air zam-zam Nah seperti itu teman-teman Jadi tadi yang dianalogikan oleh Ustadz Roshid Misalkan air zam-zamnya satu gelas Tercampur dengan air putih Satu dirigen Kita campurkan Apakah Berkahnya hilang Sebenarnya dia hilang teman-teman Masih ada Namun tetap sebanyak dengan Air zam-zam satu gelas tadi Bukan menjadi Satu dirigen plus satu gelas Nah Jadi berkahnya air zam-zam itu masih Ada sebanyak satu gelas Yang kita campurkan tadi Nah seperti itu teman-teman Jadi Berkahnya itu masih ada Tapi tadi ada yang menarik Saya catat ya Terkait dengan air zam-zam itu Bahwasannya Air zam-zam itu Bergantung dengan apa yang Diniatkan oleh Yang minum Nah ini Masya Allah teman-teman Jadi Bila tadi yang dikatakan oleh Surah Roshid ya Yang tadi apabila ingin Lebih mantap hafalannya Atau dia ingin Mengenjangkan perutnya Dan lain sebagainya Jadi tergantung Kita meminum air zam-zam itu Niatnya seperti apa Masya Allah ya teman-teman Semoga Kita Bisa Terus Apa ya Sering lah Mengkontumsi air zam-zam ya Walaupun kita mungkin Belum pernah kesana Tapi Setahu saya Sudah banyak sekali Dijual Air zam-zam Di Toko-toko Herbal Ataupun Masyarakat yang memang Mudah-mudahan Asli Dan tidak KW Yang menjual air zam-zam Seperti itu teman-teman Jadi tetap bisa Teman-teman minum Tanpa harus kesana Ya bukan berarti Tidak akan kesana ya Kita doakan juga Semoga Kita sama-sama Bisa kesana Ke Ya Berangkat umroh Haji bahkan Amin ya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Apa hukum Membaca Al-Quran Dari handphone Mohon pencerahan ya Sahabat keluarga muslim Kembali lagi Kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Dua jawaban Dari dua pertanyaan Tentang Kutaman Soal di masjid Ya Kemudian juga Terkait Tentang air zam-zam Nah teman-teman Buat yang ketinggalan Nanti bisa saksikan Di channel Youtube Salam Televisi Nah di pertanyaan ketiga ini Terkait tentang Al-Quran Nah ada apa Dengan Al-Quran ya Nah sebelum saya bacakan Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Besan-besan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852 9667 1046 Apabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penagama Silahkan tanyakan langsung Ya di segmen ketiga ini Kita akan hubungi Ustaz Zulham Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Apa hukum Membaca Al-Quran Dari handphone Mohon pencerahan ya Ustaz Membaca Al-Quran itu Merupakan Ibadah yang sangat mulia Di sisi Allah SWT Dan termasuk juga Ibadah Yang terbaik Ya dalam agama kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu banyak dalam hadis Yang memberi motivasi Kepada kita Untuk membaca Ikru Al-Quran Fa'innahu ya'tiyamal qiyamah Syafi'an ashabi Baca Al-Quran itu Karena kelap Pada hari kiamat Dia akan datang Sebagai penolong Bagi para sahabatnya Dan bahkan Nabi Dengan terbentuk motivasi Beliau kepada kita Iyalah Nabi mengatakan Tentang keutamaannya Siapa yang membaca Satu huruf dari Al-Quran Satu huruf dari Al-Quran Bukan satu ayat Apalagi satu surah Tapi satu huruf dari Al-Quran Dia membacanya Al-Quran Al-Fatiha Al-Ikhlas Maka perhurufnya Allah berikan kepada dia Pahala satu Dikali sepuluh Sepuluh pahala Allah berikan kepada kita Dengan cara kita Membaca Al-Quran Perhurufnya Maka ini Dian terbentuk motivasi Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berikan kepada kita Agar kita Memperbanyak Membaca Al-Quran Nah bagaimana Kalau seandainya Kita itu Gak hafal Karena sebenarnya Lebih utama Kita membaca Al-Quran Dengan hafalan kita Nah karena Duhul-Uluh juga Para sahabat Para sahabat juga Mereka menghafal Al-Quran Kemudian membaca Al-Quran Dengan hafalan mereka Tapi kalau Menggunakan musab Silahkan Kita menggunakan Musab Al-Quran Silahkan Nah bagaimana Kalau kita menggunakan Aplikasi Al-Quran Ya dari HP Android kita Maka tidak ada masalah Karena membaca itu Ialah kita Menggerakkan Ya lisan kita Menggerakkan Mulut kita Sehingga mengeluarkan suara Yang berupa Bacaan Al-Quran Itu diantara Masalah Ataupun Bagaimana Yang dikatakan Seseorang membaca Al-Quran Ketika dia mengucapkan Dengan lisannya Kalimat-kalimat Ataupun kata-kata Yang dari Al-Quran Itulah namanya Membaca Al-Quran Baik itu Menggunakan musab Silahkan Ataupun dia Umpamanya Dengan cara Ya membaca Melalui HPnya Maka silahkan Ataupun dia Dengan hafalannya Maka silahkan Maka semua cara Yang dia gunakan Untuk membaca Al-Quran Maka diperbolehkan Apalagi mungkin Kesulitan dia Kalau membawa HP kemana-mana Membawa Al-Quran kemana-mana Entah kamar mandi Tentu gak boleh Ya Ini merupakan kalamullah Dan juga mungkin Lebih mempermudah Bagi dia Untuk Ya membaca Al-Quran Dengan menggunakan Aplikasi HPnya Maka silahkan Tapi sebenarnya Kalau kita mau Ya Menilai Ataupun merasakan Dengan hati kita Membaca Al-Quran Menggunakan Mus'haf Al-Quran itu Langsung dihadapan kita Kita menyentuhnya Kita membukanya Maka itu Lebih terasa Ni'matnya Lebih terasa Enaknya Daripada Kalau kita membaca Menggunakan Ya HP Android kita Meskipun ini boleh Ya Tapi ketika Membuka Mus'haf Al-Quran Dan langsung Membacanya Maka ini Lebih terasa Ni'mat Ya lebih terasa Enak Ketika kita Membaca Kalim Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Memberikan hidayahnya Kepada kita Untuk terus Membaca Al-Quran Karena pada hari ini Banyak sekali Diantara kaum muslimin Bahkan dalam Sebuah penelitian Tahun 2021 65% Umat Islam Indonesia Tak bisa Membaca Al-Quran 65% Artinya apa Lebih daripada 100 juta jiwa Umat Islam Indonesia Tak bisa Membaca Al-Quran Semoga kita Nggak termasuk Di antara Golongan tersebut Dan parahnya juga Orang yang sudah Bisa membaca Al-Quran Malas dia Membaca Al-Quran Ini juga salah satu Hal yang sangat Menyidihkan hati kita Maka kita Berusaha Untuk selalu Membaca Al-Quran Sampai kita bertemu Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu Ta'ala Iya Syukran Jazakallah Khairan Ustadzulham Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ya jawabannya boleh Teman-teman Mubah Hukumnya Mubah Membaca Al-Quran Dari handphone Jadi Dan ini sebenarnya Menjadi satu alternatif Dimana Ketika kita Mungkin Ingin kemana-mana Atau Misalkan ke Simpang gitu ya Simpang depan rumah Lagi beli Nasi Atau beli apa Yang memang Menunggu Kita manfaatkan Waktu menunggu itu Untuk membaca Al-Quran Masya Allah Karena kita mungkin Ngerasa bahwa Mushaf itu Khawatir Rumit Membawanya Atau mungkin kita Tidak punya Mushaf saku Kita Membawa Handphone Yang memang Multifungsi Dan ada aplikasi Al-Quran Nah itu Kita sambil baca Itu dibolehkan Sangat boleh sekali Dan Dari handphone ini ya Dari handphone Handphone ini banyak sekali Ke Apa ya Kugunaannya ya Selain Al-Quran Dan Aplikasi lainnya Yang mungkin Lebih praktis Kita bawa Namun tadi Catatan dari Ustadz Zulham Adalah Walaupun boleh Kita menggunakan Handphone Untuk membaca Al-Quran Tapi lebih afdol Atau lebih terasa nikmat Atau lebih terasa sejuk Ketika kita membaca Al-Quran itu Dengan Mushaf Nah itu lain lagi teman-teman Karena biasanya Atau kita dianjurkan Sebelum kita membaca Al-Quran Kita Dianjurkan untuk berudu terlebih dahulu Jadi Apa ya Memang terasa lebih Nikmat aja gitu Lebih sejuk Apalagi kalau kita membaca Dengan Mushaf itu Setelah berudu Setelah sholat sunnah Atau bahkan Di tengah malam Dan lain sebagainya Karena terkadang pun Kalau kita Membaca Al-Quran dengan handphone Ini kan Ada notif Whatsapp Keganggu gitu kan Tangan suka latah Kadang kebuka Jadi Baca Al-Quran nya Keskit Apa namanya Agak ketunda Atau agak terlewat lagi Jadi Banyak jidanya Seperti itu teman-teman Namun bukan berarti Ini menjadi tidak boleh Tetap boleh membaca Al-Quran Dari handphone Seperti itu Semoga terserahkan Dan menjawab ya Buat sahabat yang bertanya Tidak terasa Kita sudah di pengunjung Episode 80 Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Dan mengajak kembali Kembali Dan mengajak kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Puduli Agar kami bisa terus Mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila untuk semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Rucari Di Besar Masru Kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhirnya dengan Doa ka perutu majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh